Pemirsa motif pencurian dengan membobol pelapon toko kembali terjadi. Kali ini terjadi di toko Zona Mar di kota Kuala Tungkal. Akibat kejadian pemilik toko mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Beruntung pemilik toko memasang CCTV di dalam toko. Beginilah detik-detik video yang berhasil di rekam CCTV pengintai di toko Zona Mar. Dalam video CCTV tersebut terlihat jelas maling masuk toko melalui pelapon atas toko dengan cara dijebol. Terlihat dengan santai maling tersebut turun dari pelapon toko. Namun wajah pelaku ditutup menggunakan baju kaos putih sehingga wajah pelaku sulit dikenal. Dalam kesempatan ini pemilik toko Zona Mar, Nanang, menyebut Kejadian ini diketahui sekira Sabtu Subuh Hari, tepatnya pukul 03.21 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan CCTV miliknya terkoneksi melalui handphone miliknya. Tak ayal, setiap detik CCTV yang berada di dalam video toko terlihat jelas. Pelaku maling keliling di dalam toko guna mengambil barang berharga yang mudah dibawa. Setelah dicek ke dalam toko, pelaku atau maling tersebut berhasil mengambil uang di dalam laci kasir sebesar 500 ribu, rokok beberapa slop atau pak, serta satu unit handphone Android. Jika ditotalkan, kerugian mencapai 2 juta rupiah. Jadi pas jam subuh, jam setengah 4, setengah 4 saya buka CCTV, tengok CCTV sudah ini semua, sudah perantakan, kayak dicabut itu dirusak. Sekali aku cek, memang ada yang rusak. Habis itu aku langsung datang ke sini lah jam setengah 5. Terus itu memang iya, kebanyakan dibobol. Berarti itu, pas kita ini temonitor HP juga ya? Iya, temonitor HP dikonek di HP juga. Mungkin ada kerugian apa yang itu, yang hilang? HP, uang tunai, rokok. Uang tunai berapa? Uang tunai sekitar 500 ribuan lah. Rokok berapa slop? Rokok ini belum dihitung lagi, karena ada cap stop. Kalau prediksi berapa? Kalau kita lihat. Bisa 2 jutaan lebih lah. Kerugiannya ya. Ini atas kejadian ini sudah melapor lah kita, itu sudah apa? Sudah melapor ya. Atas kejadian tersebut, dirinya selaku pemilik toko telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib atau polisi. Harapan besar ini dapat terungkap, sebab di tahun ini bukan hanya toko miliknya saja yang dibobol maling. Namun ada beberapa toko di kotak Walutungkal dibobol maling. Surya Kurniawan, Jack TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jack TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.